Sore, tidak seperti biasanya, restoran Sambonai yang dulunya ramai dikunjungi oleh orang-orang kelas atas, kini kembali ramai. Memang, semenjak kejadian sekitar 20 tahun yang lalu, baik restoran maupun pusat hiburan dunia kemerlap malam seperti hidup segan mati tak mau. Itu semua terjadi, karena berbagai rangkaian beristiwa. Tapi seorang ini tampaknya restoran elit ini sudah akan mulai beroperasi lagi secara normal. Setidaknya, begitulah pandangan dan penilaian orang-orang yang melihat. Ramai yang tidak mengira bahwa ada banyak unit kendaraan, roda empat di restoran tersebut bukanlah karena restoran itu telah beroperasi secara penuh. Melainkan adalah adanya pertemuan antara beberapa ketua dari bekas gengkeng yang telah bubar. Tujuan mereka melakukan pertemuan kali ini adalah untuk membantu aliansi. Ini karena Marvin yang merupakan ketua dari geng kucing hitam menantu dari Teogar Adik Birong dan bersahabat dengan Jordan telah bebas dari penjara. Bukan rahasia lagi bahwa kehancuran geng Jordan di kota Kemuning, kehancuran geng Tengkorak di kota Batu, dan kehancuran geng Kucing Hitam di Tase Putri Adarah karena olah Tigor. Setidaknya, begitulah pandangan mereka. Jadi, begitu Marvin bebas dari penjara, kini harapan mereka untuk membuat aliansi jendam terhadap Tigor kembali menyala. Sehari setelah kebebasan Marvin, mereka pun sangat antusias dan mengeluh-eluhkan lelaki paru bayi itu untuk membentuk kembali kekuatan. Terlebih lagi, mereka kini mengetahui siapa orang yang berada di balik layar yang akan menginvestasikan sumber daya kepada Marvin. Oleh karena itulah, mengapa harapan baru timbul di hati mereka? Terhitung, lebih dari 50 orang delegasi dari kelompok-kelompok kecil telah berkumpul dan siap meleburkan diri menjadi satu di bawah kepemimpinan Marvin. Di antara mereka yang paling berpengaruh adalah Panjul, Ganjang, dan Mokmok. Jika Panjul menguasai sebagian kecil area di kota Batu ini, maka Ganjang juga memiliki beberapa bisnis di tikungan Pitu. Sementara Mokmok adalah seorang kontraktor yang memperkerjakan semua anggota gengnya di bawah kepemimpinannya sendiri. Kini, di ruangan besar dan luas yang dulunya hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu, penuh sesak oleh perwakilan dari kumpulan-kumpulan kepala preman dan gangster. Mereka dengan sabar menunggu kedatangan orang yang sangat penting bagi mereka. Tidak sampai 30 menit akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba juga. Dia adalah Marvin yang tampak lebih rapi dari sebelumnya. Di sisi kirinya ada Butet, di sisi kanannya ada Irfan, Sementara beberapa orang yang berjalan di belakangnya antara lain adalah Bruno dan Douglas. Kedua orang ini adalah utusan dari Megaton. Dulunya, sebelum keluarga Miller terusir secara paksa dan terhina dari kota itu untuk kembali ke Hongkong. Duduk, duduk, duduk. Kata Marvin yang melihat semua orang akan bangkit berdiri untuk menyambut kedatangannya. Mereka semua akhirnya menurut saja tanpa ada yang berdiri. Ketika Marvin tiba di kursi miliknya, dia tidak segera duduk, melainkan menatap satu persatu mereka yang hadir di ruangan itu. Apalagi kata-kata yang bisa aku ucapkan atas rasa semangat dan solidaritas yang kalian tunjukkan. Ucapan terima kasih juga terasa tidak cukup. Aku sangat bangga dengan kalian semua. Ternyata, selama 20 tahun ini, kalian sanggup menunggu ku terbebas dari penjara. Salut untuk kalian semua. Kata Marvin sambil tersenyum diikuti tepuk tangan dari semua orang. Mr. Bruno dan Mr. Douglas, silahkan duduk dan bentangkan segala rencana kerjasama yang diinginkan oleh majikan Anda. Biar semuanya jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kata Marvin lagi mempersilahkan. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan, Tuan Marvin. Mungkin sudah banyak yang mengenal kami berdua di antara semua orang yang hadir ini. Tidak mengapa. Saya akan kembali memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bruno Ceng. Dan sahabat saya ini adalah Douglas Fernandes. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kami telah berada di sini selama 2 tahun. Dan kami berdua sering bolak balik antara Megaton, Tasik Putri, dan Hong Kong ke Tasik Putri. Setelah perusahaan kami divitnah dan terpaksa terusir oleh Future of Company. Tujuan majikan kami sebenarnya adalah ingin mengajak kalian semua terutama Tuan Marvin untuk melakukan kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan. Di sisi lain, kita juga bisa berkoalisi dalam memerangi musuh yang sama. Karena jujur saja. Dengan bantuan dari Future of Company dan Tower Soul Prepared. Mustahil kalian semua yang berada di sini mampu membalas kekalahan kalian terhadap Tigor. Oleh karena itu, kita memiliki musuh yang sama. Tapi, semuanya akan kami sedahkan kepada Tuan Marvin untuk memutuskan. Kata Bruno dengan cara bicara sediplomatis mungkin. Bagaimana menurut kalian semua? Tanya Marvin sekadar ingin mengetahui tanggapan atas tawaran kerjasama tersebut. Bisik-bisik kini terjadi di antara mereka atas pertanyaan dari Marvin tadi. Setelah beberapa saat lamanya, mereka pun akhirnya dengan sebulat suara mengajurkan kepada Marvin untuk menerima tawaran kesepakatan kerjasama tersebut. Terlebih lagi, Irvan yang begitu getal mendesak abang tirinya itu untuk menyetujui kerjasama tersebut. Sebelumnya, kami atas beberapa saran dari abang telah mendirikan beberapa pusat perjudian. Setelah itu, beberapa proposal untuk membangun pabrik pun telah diluluskan oleh pemerintah daerah. Hanya tinggal kata ya saja dari abang. Maka kesepakatan ini sah secara hukum antara kedua belah pihak. Kata Irvan, meyakinkan. Tuan Marvin, jika Anda setuju, maka dalam seminggu ini, meyakinkan kami yaitu Tuan Besar Hondor Miller berserta jejarannya akan tiba di kota Tasik Putri ini. Bagi membahas segala sesuatunya, jika kata sepakat telah tercapai, tidak mustahil, sejumlah dana segera akan dikucurkan ke dalam perusahaan Martin Group. Dengan dana tersebut, maka Anda bisa kembali menjalankan perusahaan sebagai CEO dan berhak atas saham di perusahaan sekitar 40%. Sisanya, 60% saham yang berada di dalam perusahaan akan dimiliki oleh Tuan Besar kami. Dengan begitu, Martin Group akan berada di bawah naungan Aroth Holding Company. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan, Tuan. Jika itu Aroth Holding Company, maka dapat dipastikan bahwa Martin Group akan segera berkembang pesat. Bahkan mungkin, bisa menembus pasar Asia. Sekali lagi, Bruno mengombar kata-kata manisnya. 40% saham itu tidak sedikit, Bang. Apalah arti perusahaan yang sudah lama kulung tikar itu? Terima saja, Bang. Ini kesempatan bagi kita untuk menyusun kekuatan guna membalas di tikur itu. Kata Irfan, yang tidak busan-busannya meyakinkan Marvin. Baik, Untuk saat ini, aku dapat memahami maksud dan tujuan dari kerjasama ini. Anda bisa mengabarkan kepada majikan Anda bahwa saya bisa saja menyejuli kerjasama ini. Untuk selanjutnya, maka biarkan itu menjadi urusanku dengan majikanmu. Kata Marvin. Baiklah, Tuan Marvin yang terhormat. Jika begitu, saya akan segera menyampaikan kepada Tuan Besar kami. Dan ini ada sedikit hadiah dari majikan kami bagi menyambut kebebasan Anda. Kata Bruno, Sambil menyerahkan koper yang dia bawa, berserta koper yang berada di tangan Douglas. Ketika koper tadi dibuka, maka semua mata yang berada di tempat itu terbelalak. Bagaimana tidak terbelalak? Di dalam koper itu ternyata isinya adalah uang semua dengan pecahan 100 USD. Di masing-masing koper ini ada uang sebanyak 500 ribu. Total ada 1 juta dolar. Ini hanya sedikit dari hati majikan kami kepada Anda. Tuan, harap Anda sudik menerimanya. Kata Bruno sambil mendorong koper tadi tepat di hadapan Marvin. Hmm... Saya sangat menghargai niat dan kebaikan hati majikan Anda. Baiklah, pertemuan ini kita tutup sampai di sini. Dan selanjutnya, saya akan mengadakan pesta di komplek elit. Semua orang diundang untuk hadir. Kata Marvin, yang tampak seperti sedang berusaha bersikap wajar ketika berhadapan dengan uang tunai 1 juta dolar tadi. Setelah saling berjepat tangan, mereka pun mulai meninggalkan VIP box di restoran Samporna. Dan kini langsung berangkat menuju komplek elit Tasik Putri untuk mengadakan pesta bagi kebebasan Marvin dari penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.